BAB 1916 Ketenaran Menyebar, Naga Jahat Sudah Mati Mustahil, itu adalah spesies arkaik tingkat 3 yang kita bicarakan. Petik 2. Para pemain yang menyaksikannya menganga di kawah yang dalam di tengah jalan, benar-benar membeku karena shock. Mereka mengira kematian mereka sudah pasti beberapa saat yang lalu, tetapi di detik berikutnya, naga jahat, yang akan melepaskan mantra penghancuran skala besar, telah mati. Itu telah dihancurkan sepenuhnya sehingga bahkan abu tidak tersisa. Sangat kuat, serangan itu langsung membunuh setengah HP Dragon. Bixis Melody, apakah kamu berpikir bahwa Zero Wing meluncurkan serangan itu sekarang? Tanya Scarlet, diatasi dengan kaget. Meskipun naga jahat telah kehilangan banyak HP selama pertarungan melawan tentara NPC, ia memiliki lebih dari 15 juta HP hanya beberapa detik yang lalu. Namun, ketika pilar cahaya 4 warna telah turun, naga jahat bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum dihancurkan. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan serangan yang menghancurkan sejak bergabung dengan domain dewa. Bahkan mantra kehancuran skala besar tier 4 tidak bisa dibandingkan. Serangan sekuat itu kemungkinan bahkan akan melukai monster mitik. Itu mungkin, tapi pertahanan Zero Wing City benar-benar menakutkan untuk memusnahkan tier 3 arkaik species dalam satu pukulan. Aku ragu guild lain punya kesempatan untuk bersaing dengan Zero Wing di Witch Hill sekarang, kata Melody sambil mengagumi penghalang ajaib yang menyelimuti Zero Wing City. Jika kota ke-9 surga kesatuan sama kuatnya dengan Zero Wing City, itu tidak akan memiliki masalah berurusan dengan loka karya dewa kematian. Ketika pemain memilih kota persekutuan untuk dikunjungi, aspek terpenting yang mereka perhitungkan adalah keamanan kota. Entah itu pemain independen atau pemain pedagang, tidak ada yang ingin mati tanpa alasan, menghabiskan semua upaya yang mereka habiskan untuk naik level. Zero Wing City tidak hanya menyediakan lingkungan hidup yang nyaman, tetapi pertahanannya juga sangat kuat. Jika mereka memiliki pilihan, pemain pasti akan memilih untuk beroperasi di luar kota ini. Mantra apa itu? Perlawanan sihir gelap sabit seharusnya ditingkatkan setelah berubah menjadi naga jahat. Bagaimana dia bisa mati meski masih memiliki lebih dari setengah HP-nya? Ekspresi Wind Hunter berubah ketika dia melihat kawah, kosong dari naga jahat. Meskipun gelap sabit hanyalah anggota dari eksperimen tahap kedua, kuil dewa jahat telah menghabiskan banyak sumber daya untuk evil dragonifikasi gelap sabit. Sekarang sikel gelap sudah mati, sumber daya itu hilang. Hasil ini tidak akan begitu mengerikan jika dark sikel telah merusak Zero Wing City, tetapi dia bahkan tidak membunuh satu pemain pun. Semua yang dilakukan dark sikel semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kota ini, yang merupakan kebalikan dari tujuan kuil dewa jahat. Berbagai eselon atas guild yang menonton dari kejauhan berada dalam suasana yang sama suramnya. Zero Wing City tidak hanya mengungkapkan araai sihir domain yang kuat, tetapi juga memiliki perintah spell offensif yang kuat. Jika ada kekuatan yang masih menyimpan ide-ide yang menyebabkan masalah di kota ini, mereka kemungkinan akan meninggalkan ide setelah ditampilkan hari ini. Aku harus melaporkan ini kepada ketua persekutuan segera. Zero Wing City sebenarnya memiliki tindakan defensif yang menakutkan. Tampaknya kita perlu mengubah rencana kita dan menyerah pada ide melecehkan kota. Kami harus membangun kota persekutuan di Bukit Penyihir sesegera mungkin jika kami berharap dapat bersaing dengan Zero Wing City. Petik 2 Setelah pertempuran ini, berbagai eselon atas persekutuan segera melaporkan kepada atasan masing-masing. Mereka menyarankan agar guild mereka mengalihkan fokus mereka untuk membangun sebuah kota di peta sesegera mungkin dan menghindari mengganggu operasi Zero Wing City. Jika bahkan spesies arkaik tier 3 gagal menyebabkan masalah di kota, upaya persekutuan mereka akan menjadi lelucon. Sementara itu, si Feng, yang berdiri agak jauh dari kawah baru, tidak terkejut sedikitpun bahwa gelap sabit telah mati begitu cepat. Segera, dia menginstruksikan beberapa NPC-nya untuk memperbaiki jalan yang rusak dan membubarkan kerumunan, dengan cepat mengakhiri lelucon ini. Four Towers of Elements bahkan bisa mengancam makhluk tier 5, apalagi naga jahat tingkat 3. Ini juga mengapa dia menempatkan raja sihir di kota Silver Wing bukan kota Nol Sayap. Setelah distrik pusat yang ramai telah kembali ke negara asalnya, si Feng memanggil antarmuka sistem Zero Wing City dan memilih 10 prajurit tier 2 NPC dengan potensi paling besar. Dia kemudian mempersenjatai mereka dengan lambang dewa perang perunggu. Meskipun efek Bronze Award God Emblem tidak akan membantu prajurit tier 2 NPC ini mencapai standar tier 3, itu mendorong mereka cukup dekat dengannya. Bahkan jika seorang Grand Lord tingkat 80 datang untuk menimbulkan masalah. Pasukan patroli dengan salah satu dari NPC pseudo tier 3 ini dapat membuat makhluk itu sibuk sampai pasukan lain tiba dengan penindasan elemental element Four Towers of Elements. Jika memungkinkan, si Feng lebih suka menghindari menggunakan elemental boost. Lagi pula, kutukan tingkat 4 berharga 2000 kristal sihir setiap kali diaktifkan. Itu adalah pengeluaran yang cukup besar untuk Zero Wing. Sementara itu, berita tentang keributan di Zero Wing City dengan cepat menyebar ke seluruh Star Moon Kingdom. Para pemain membombardir forum kerajaan dengan diskusi tentang acara tersebut. Naga jahat tingkat 3 muncul di Zero Wing City. Spesies arkaik tier 3 terbunuh seketika. Berbagai diskusi di forum membawa Zero Wing City menjadi sorotan baru bagi para pemain kerajaan. Beberapa pemain independen dan tim petualang, yang tidak terlalu tertarik dengan kota, memutuskan untuk mengalihkan basis operasi mereka ke Zero Wing City. Dalam Guts Domain, kota-kota NPC adalah lokasi teraman untuk tempat tinggal pemain. Oleh karena itu, banyak pemain lebih suka mengembangkan di kota-kota NPC yang kekurangan sumber daya daripada di kota-kota dengan sumber daya yang melimpah dan kurang keamanan. Lagi pula, biaya kematian terlalu tinggi. Mereka lebih suka naik level lebih lambat daripada mengambil risiko seperti itu. Namun, situasinya telah berubah. Karena Zero Wing City bahkan dapat langsung membunuh tier 3 arkaik specis, itu lebih dari mampu melakukan hal yang sama untuk pemain saat ini. Jika ada pemain yang berani menyebabkan masalah di kota, mereka akan mengalami nasib yang sama dengan naga jahat. Orang bisa mengatakan bahwa Zero Wing City sekarang bahkan lebih aman daripada kota NPC biasa. Ini juga memberikan banyak manfaat dan menempati area yang kaya sumber daya. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pemain di Star Moon Kingdom mulai bermigrasi ke Zero Wing City, menunggu aktifasi gerbang orderwork. Dalam waktu kurang dari setengah jam, populasi pemain Zero Wing City telah mencapai 10 juta. Meskipun lebih banyak pemain mencoba memasuki kota, itu telah mencapai kapasitas maksimumnya. Jika pemain ingin memasuki kota, mereka harus menunggu yang lain meninggalkannya. Karena hal ini, lebih dari 100 tim petualang sekarang mengajukan petisi untuk bergabung dengan Zero Wing. Setiap salah satu dari tim petualang ini menghubungi Aquaros dengan harapan bahwa dia dapat memfasilitasi merger mereka. Menawarkan sumber daya dan tanah yang menggoda wakil pemimpin Guild Zero Wing. Sumber daya satu tim petualang mungkin bukan pertandingan untuk persekutuan besar, tetapi lebih dari 100 tim gabungan akan memiliki jumlah yang menakutkan. Selanjutnya, banyak tim yang mendaftar untuk bergabung dengan Zero Wing adalah tim petualang terkenal dari kerajaan Star Moon dan negara-negara lain. Sumber daya dan tanah mereka adalah hal-hal yang sangat tidak dimiliki Zero Wing. Karena itu, Aquaros bingung, tidak yakin tim petualang mana yang harus diterima ke dalam persekutuan. Sementara itu, Melody, Scarlet Heart, dan One-Arm Rashomon menunggu di pintu masuk ke Zero Wing's Guild Residence. Ketika mereka menatap banyak tim petualang yang berbaris untuk bergabung dengan persekutuan, mereka tidak bisa menahan kegelisahan mereka. Bixis Melody, dengan seberapa kuat Zero Wing sekarang, menurut kamu pemimpin persekutuan Black Flamme akan menerima permintaan kami? Dengan remunerasi yang akan kami tawarkan, Scarlet Heart bertanya dengan gugup ketika dia melihat ahli tier 2 dari berbagai tim petualang yang memasuki Zero Wing's Residence. Tim petualang terkenal ini semuanya memiliki banyak sumber daya dan len menabung. Meski begitu, mereka masih bersedia menyerahkan segalanya kepada Zero Wing dengan harapan menggabungkan seluruh tim petualang mereka dengan persekutuan. Dibandingkan dengan apa yang ditawarkan oleh tim petualang ini, upah yang telah mereka persiapkan dengan imbalan bantuan Zero Wing dengan loka karya Dewa Kematian hanyalah. Aku tidak tahu, kami hanya akan tahu setelah kami memulai negosiasi, kata Melody, menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak terlalu percaya diri tentang peluang mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah mengandalkan hubungan mereka dengan Toh Full Rain. Bab 1917 Forest City Transaction Zero Wing City, Kediaman Zero Wing. Sejumlah besar pemain berkerumun di sekitar pintu masuk residens, mendaftar untuk bergabung dengan Zero Wing. Banyak dari pemain ini yang dilengkapi dengan baik, ahli tingkat tinggi, dan beberapa pemain tier 2. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang lewat. Tingkat 2 saat ini adalah simbol seorang ahli. Bahkan pemain yang hanya menyelesaikan quest promosi mode normal dianggap ahli. Lagi pula, quest promosian tier 2 tidak mudah untuk dihapus. Itu tidak mungkin tanpa mencapai standar tertentu. Namun, dibandingkan dengan pemain tier 2 di luar residens, tim petualang sejalan benar-benar membuat penonton tercengang. Setiap tim petualang yang memasuki Zero Wings Residence memiliki tingkat ketenaran tertentu. Selain itu, semua perwakilan tim mengenakan peralatan yang sangat baik, dengan beberapa yang mengenakan peralatan Fine Gold Level 50. Ada juga banyak ahli tingkat 2 di antara tim petualang ini, dan tidak seperti pakar tingkat 2 independen di lini. Yang terlemah di antara para pakar tim petualang ini telah menyelesaikan quest promosi mode keras. Mereka memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada para ahli yang hanya menyelesaikan quest mode normal. Dengan begitu banyak tim petualang yang ingin bergabung dengan Zero Wing, kekuatan Zero Wing akan meningkat dengan cepat dan signifikan. Luar biasa, aku telah melihat lebih dari 20 tim petualang memasuki Residence sejauh ini. Digabungkan, tim petualang ini bahkan memiliki kekuatan tempur yang lebih menyeluruh daripada persekutuan kelas 3. Mudah-mudahan, Zero Wing tidak menerima terlalu banyak. Kalau tidak, pemain independen seperti kita akan memiliki peluang lebih kecil untuk bergabung dengan persekutuan. Petik 2. Para pemain independen dalam barisan bersemangat dan khawatir ketika mereka menyaksikan berbagai tim petualang mengikuti perwakilan Zero Wing. Sekarang Zero Wing City telah mengungkapkan pertahanan yang kuat, pemain yang tak terhitung jumlahnya ingin berkembang di kota. Masa depan Zero Wing jelas. Bahkan jika persekutuan kehilangan posisinya di Kekaisaran Bijih, berdiri di Kerajaan Bintang Bulan tidak akan tergoyahkan. Bagi masyarakat umum, Zero Wing bahkan lebih kuat dari guild kelas 1 yang menduduki 2 atau 3 kerajaan. Persekutuan kelas 1 yang menduduki 2 atau 3 kerajaan mungkin memiliki banyak sumber daya, tetapi perkembangannya tidak dapat dianggap stabil. Masih ada kemungkinan sangat tinggi bahwa guild lain akan mencuri sumber dayanya. Namun, itu tidak berlaku untuk Zero Wing. Selama Zero Wing City berdiri, posisi persekutuan di kerajaan akan tetap stabil. Dengan seberapa kuat pertahanan Zero Wing City, sangat sulit untuk membayangkan kekuatan apapun yang menangkap atau menghancurkan kota. Bahkan jika kekuatan mampu melakukan itu, kemungkinan tidak akan tertarik pada negara terpencil seperti Kerajaan Star Moon. Mereka pasti akan mengarahkan pandangan mereka ke wilayah yang lebih baik. Sementara kerumunan di luar Residence membahas masa depan Zero Wing, 2 wanita muncul dari Residence. Saat kedua wanita ini muncul, kerumunan di luar menjadi gempar. Reaksi ini bukan karena kecantikan wanita yang tiada taranya, tetapi karena emblem persekutuan disematkan pada baju besi mereka. Tidak hanya mereka memakai emblem guild misterius besi, tapi lambang juga memancarkan cahaya ungu gelap. Di Zero Wing, anggota normal tidak mengenakan emblem guild yang bersinar. Para pemain hanya akan mendapatkan lambang yang bercahaya begitu mereka menjadi salah satu elit persekutuan, lambang mereka memancarkan cahaya biru muda. Anggota inti guild mengenakan emblem guild yang memancarkan cahaya ungu muda. Hanya para pemain yang berada di peringkat 10 besar di kelas mereka yang akan memakai lambang bercahaya ungu gelap. Peringkat kelas Zero Wing ditentukan oleh kontribusi seseorang pada persekutuan dan kekuatan tempur mereka. Oleh karena itu, peringkat adalah metode yang sangat andal dalam menemukan seorang ahli. Fakta bahwa kedua wanita ini mengenakan emblem guild bercahaya ungu tua berarti mereka berdua memiliki posisi yang sangat tinggi di Zero Wing. Kedua wanita ini tak lain adalah Tohful Rain dan Blue Bambu. Ketika Melody melihat keributan yang disebabkan oleh pemikiran Rain dan Blue Bambu hanya dengan penampilan mereka saja, dia tidak bisa tidak mengagumi situasinya. Dia hanya berkenalan dengan Rain bijaksana setelah membantu wanita itu di peta netral. Dia telah mengenali kekuatan Tohful Rain dan berpikir untuk memburu wanita itu ke surga ke sembilan. Namun, ketika melihatnya sekarang, ia mendapati ide itu menggelikan. Rain, apa yang ketua pemimpinmu katakan? Melody dengan cemas bertanya ketika wanita itu mendekat. Big Sis Melody, jangan khawatir. Aku sudah berbicara dengan pemimpin kelompok. Dia bilang dia bersedia mendengarmu, kata Rain bijaksana, tersenyum. Pemimpin persekutuan sedang menunggumu di kantornya sekarang. Aku akan membawa kamu kepadanya. Petik 2 Pemimpin kelompokmu mau bicara? Melody menghela nafas lega. Sekarang setelah dia mengerti betapa kuatnya Zero Wing, dia tahu bahwa akan sangat sulit untuk mengamankan pertemuan dengan pemimpin gengnya. Terutama karena gengnya hanyalah geng kelas 2 yang sedang naik daun. Sebelum mencari bantuan Tohful Rain, dia telah mencari bantuan dari beberapa guild kelas 1, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa permintaannya terkait dengan lokakarya Dewa Kematian. Mereka bahkan menolak untuk bertemu dengannya, apalagi bernegosiasi. Hanya setting Sun Guild yang bersedia mendengarkannya. Saat para pemain dalam barisan menyaksikan, Tohful Rain memimpin trio Ninehaven ke aula persekutuan Zero Wing. Guild Hall dipenuhi aktivitas. Banyak ahli persekutuan telah kembali ke residens untuk mengantisipasi pembukaan gerbang Oderward. Saat ini, lebih dari 200 pakar tingkat 2 mondar mandir di aula lantai pertama, membuat Melody dan teman-temannya terperangah. Pakar tingkat 2 Zero Wing dengan mudah mengalahkan Ninehaven berkali-kali. Selain itu, ini hanya sebagian dari pakar tingkat 2 persekutuan. Bahkan persekutuan kelas 1 pucat dibandingkan dengan Zero Wing. Setelah beberapa saat, kelompok itu tiba di depan kantor ketua pimpinan di lantai paling atas aula-aula. Saat ini, beberapa lusin ahli tingkat 2 duduk di luar kantor, yang semuanya adalah tingkat 56 atau lebih tinggi. Para ahli ini semuanya berasal dari berbagai tim petualang yang mendaftar untuk bergabung dengan Zero Wing. Mereka semua akan menjadi pemain peringkat teratas di guild kelas 1 manapun, tetapi mereka duduk diam seolah menunggu semacam penilaian. Lorong itu sunyi senyap. Namun, Tauhful Rein mengabaikan orang-orang ini ketika dia memimpin kelompok Melody ke kantor pemimpin persekutuan. Ketika Melody dan yang lainnya memasuki kantor, mereka merasakan sensasi yang menindas mengalahkan tubuh mereka. Sensasi ini bukan berasal dari Si Feng, yang duduk di belakang meja kantor, tetapi dari Kola dan yang lainnya, yang berdiri di dekat pemimpin persekutuan mereka. Ketika mereka melihat Kola dan level teman-temannya kelompok Melody terdiam. Termasuk Kola, empat dari orang-orang ini telah mencapai level 60, sedangkan sisanya adalah level 59. Saat ini, bahkan pemain dengan level tertinggi di Forest City hanya level 58. Kamu di sini, Rein sudah memberitahuku tentang situasimu. Zero Wing dapat membantu kamu dengan masalah kamu, tetapi sebagai imbalannya, Zero Wing menginginkan dua toko di distrik pusat Forest City apa pendapat kamu tentang kondisi ini? Si Feng berkata ketika dia melihat Melody memasuki ruangnya, dua toko pusat distrik, Melody menghela nafas lega ketika mendengar ini. Dia takut Si Feng akan mencoba mengambil keuntungan dari kesulitan mereka dan merobeknya, tetapi dia hanya meminta satu toko lagi daripada yang dia persiapkan sebelumnya. Itu tidak akan menjadi masalah. Namun, bolehkah aku tahu kapan guild leader Black Flame berniat untuk menangani masalah tentang loka karya Dewa Kematian? Petik 2. Jika situasinya berlarut-larut terlalu lama, kerugian Ninehaven akan semakin parah. Sayangnya, berurusan dengan organisasi seperti Dead God Workshop itu tidak mudah. Persiapan harus dilakukan. Jika Si Feng bisa memberinya jangka waktu, dia akan memiliki waktu yang lebih mudah berkoordinasi dengan persekutuannya. Suatu kali kita menandatangani kontrak. Aku akan mengirim grup kola dengan kamu ke Forest City untuk menangani masalah ini, Si Feng menjawab. Hanya mereka, mata ras homon satu tangan melebar karena terkejut ketika dia mendengar rencana Si Feng. Beralih ke kola dan yang lainnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa Si Feng mengambil mereka terlalu ringan. Entah itu, atau dia tidak tahu kekuatan loka karya Dewa Kematian. Loka karya Dewa Kematian memiliki beberapa ratus anggota, dan masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Selain itu, workshop terus-menerus menggunakan taktik tabrak lari, membuat gerakannya tidak dapat diprediksi. Menghentikan loka karya Dewa Kematian hanya dengan beberapa pemain di pesta kola adalah hal yang mustahil. Jika masalahnya sesederhana itu, surga ke-9 bisa menyelesaikannya tanpa bantuan. Pemimpin persekutuan api hitam, loka karya Dewa Kematian cukup kuat, mahir menggunakan perang gerilya melawan persekutuan. Bahkan negara adidayah harus mentolerir kejenakaan mereka. Dengan begitu sedikit orang, aku takut itu. Melody mencoba memperingatkan Si Feng. Bersantai. Grup kola akan cukup. Jika tidak, aku akan menemukan cara lain untuk mengatasi masalah ini, kata Si Feng, tertawa. Jika kamu tidak memiliki masalah lain, mari kita menandatangani kontrak. Melody tidak bisa membantu tetapi mendesah pada tanggapan Si Feng, tetapi karena dia telah setuju untuk membantu, menuntut terlalu banyak tidak akan menguntungkannya. Dia hanya bisa melihat bagaimana ini terjadi. Jika masalah berlanjut, Zero Wing akan mengirim lebih banyak ahli untuk berurusan dengan loka karya Dewa Kematian. Bab 1918 Negeri Peri Setelah Si Feng dan Melody menandatangani kontrak mereka, Kola dan Fire Dance, yang ditugaskan oleh Si Feng untuk memimpin tim beranggotakan 20 orang, mengikuti kelompok Melody ke Forest City. Ketika Si Feng selesai dengan situasi tentang kesembilan surga, dia memilih beberapa tim petualang untuk dilampirkan ke Zero Wing. Tim petualang ini relatif kuat selama kehidupannya sebelumnya, meskipun mereka belum mencapai potensi penuh mereka. Untungnya, para ahli mereka tidak lebih lemah dari mereka yang ada di persekutuan besar. Mereka hanya kekurangan sumber daya dan pengalaman tempur. Di antara tim petualang yang telah mendaftar, Unlimited Dead Purple Torrents Kingdom benar-benar mengejutkan Si Feng. Bahkan sekarang, Unbounded peringkat di antara 100 tim petualang teratas di kerajaannya. Stubon Bon, komandan Unbounded, juga cukup terkenal di masa lalu. Tidak hanya dia mengembangkan Unbounded menjadi tim petualang top, tetapi dia juga telah menjadi tier 4 berserker sendiri. Sayangnya, karena kurangnya peralatan, dia belum pernah mencapai tier 5. Ada juga anggota Unbounded lain yang telah mencapai tier 4, The Arclight Sword Emperor, Seven Light. Meskipun Seven Light sedikit lebih lemah dari Bon Keras Kepala, perbedaannya tidak terkait dengan standar teknik mereka, tetapi karena kurangnya peralatan dan senjata yang tepat. Sementara itu, karena fakta bahwa Unbounded memiliki dua anggota ahli tier 4, itu hampir tidak memenuhi syarat sebagai tim petualang top di mata Secret Pavilion. Meski begitu, prestasi itu mengesankan. Setelah semua, tim petualang top yang mendapatkan pengakuan Pavilion Rahasia bahkan bisa menyaingi Guild kelas 2 terbaik, dengan beberapa tim yang lebih kuat menyaingi Guild kelas 1. Sekarang Zero Wing telah mencaplok Unbounded, ini telah menjamin bahwa Zero Wing akan memiliki dua ahli puncak lagi di masa depan. Selain itu, karena Unbounded memusatkan pengembangannya di Purple Torrance Kingdom, tim petualang telah mendirikan sebuah yayasan di kerajaan. Setelah mencaplok Unbounded, Zero Wing akan memiliki lebih banyak pengaruh di kerajaan, yang pada gilirannya akan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan sumber daya yang unik bagi kerajaan. Setelah Si Feng selesai memilih tim petualang, ia pergi ke Candle Light Trading Firm dan mulai memproduksi secara masal perangkat serba. Dia juga menginstruksikan senyum melankolik untuk mengatur produksi ramuan kegelapan tingkat lanjut dalam persiapan untuk ekspedisinya ke Pulau Kamah. Sementara itu, di aula lantai 2 Guild Hall Zero Wing, ketika berbagai perwakilan tim petualang yang menunggu di aula melihat Aquaros, mereka semua tidak bisa membantu tetapi menjadi gugup. Setelah meneliti tim petualangmu, kami telah memutuskan bahwa kami hanya akan sepenuhnya menyambut tim dalam daftar ini. Bagi yang tidak terdaftar, Zero Wing akan menerima sebagian dari anggota kamu, kata Aquaros saat ia menyerahkan daftar ke berbagai tim petualang menyajikan. Juga, setiap tim petualang yang setuju untuk bergabung akan menerima 20 slot anggota internal di Zero Wing. Jika kamu menyetujui persyaratan ini, kamu dapat melihat aku untuk menandatangani kontrak menjadi salah satu anggota Guild kami. Petik 2 Saat ini, lebih dari 60 tim petualang tertarik untuk bergabung dengan Zero Wing, tetapi persekutuan hanya mampu merekrut sejumlah pemain. Jika Zero Wing merekrut terlalu banyak, itu hanya akan menghambat pengembangan Guild. Oleh karena itu, termasuk tim petualang yang dipilih oleh Sifeng, Aquaros hanya memutuskan untuk mengizinkan 11 tim petualang untuk bergabung dengan Zero Wing. Yang semuanya memiliki pakar dan sumber daya tier 2 yang relatif kuat yang akan sangat penting bagi pengembangan Zero Wing. Setelah memeriksa daftar, beberapa tim petualang merayakan, sementara yang lain frustrasi. Komandan, ini luar biasa, tim petualang kami dapat bergabung dengan Zero Wing secara keseluruhan. Seru Seven Light setelah membaca daftar. Setelah menyaksikan pertarungan Sifeng dengan naga jahat, keinginannya untuk bergabung dengan persekutuan telah tumbuh. Meskipun berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan dan kecepatan, Sifeng mengandalkan tekniknya yang luar biasa untuk membuat naga jahat tidak berdaya. Dia benar-benar terpesona. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mencari bimbingan dari Sifeng setelah bergabung dengan persekutuan, dia tidak bisa membantu kegembiraannya. Baik, untuk saat ini, aku akan pergi dan melamar membentuk pasukan seribu orang dengan Zero Wing sementara kamu kembali dan mempersiapkan pemain kami untuk bermigrasi ke Zero Wing City. Mulai sekarang, kita akan beroperasi di luar kota ini. Tulang keras kepala sama gembira. Bahkan sebelum mendaftar untuk bergabung dengan Zero Wing, dia pernah mendengar bahwa Zero Wing menawarkan manfaat luar biasa kepada para pemainnya. Ketika dia telah melangkah ke kediaman Zero Wing, dia telah belajar bahwa kenyataannya bahkan lebih baik daripada rumor. Tidak hanya anggota Zero Wing memiliki prioritas ketika menggunakan ruang tempur battle arena, tetapi mereka juga bisa menyewa ruang tempur canggih dengan imbalan GCP. Selama mereka memiliki cukup GCP, mereka bahkan bisa mempelajari semua jenis teknik pertempuran. Namun, yang paling mengejutkannya adalah Guild Warehouse Zero Wing. Bahkan ada level 55 dan 60 Dark Gold Weapons and Equipment yang tersedia untuk dibeli. Tentu saja, anggota Guild harus memiliki cukup GCP dan status yang cukup untuk membeli barang-barang ini. Hanya anggota inti yang diizinkan mengakses item tingkat atas. Meski begitu, anggota elit bisa membeli senjata dan peralatan level 55 dan 60 Fine Gold. Selain itu, anggota Zero Wing memiliki berbagai metode untuk mendapatkan uang. Tidak hanya satu ton pencarian tingkat tinggi yang tersedia di berbagai tempat tinggal persekutuan, tetapi juga ada banyak pencarian transportasi persekutuan yang tersedia di kota Silver Wing. Quest transportasi persekutuan ini memberikan remunerasi yang jauh lebih baik daripada pencarian oleh perusahaan transportasi untuk anggota non-persekutuan. Dengan semua sumber daya ini, tulang keras kepala bahkan memiliki harapan untuk menjadi ahli puncak dalam domain dewa. Namun, dia ingin member Unbounded menetap di Zero Wing City terlebih dahulu. Kemudian, dia akan melakukan apa saja untuk meningkatkan posisinya di persekutuan, dia hanya bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk tumbuh dengan melakukannya. Semua tim petualang yang bergabung dengan Zero Wing akan mulai sebagai anggota normal dan komandan tidak terkecuali. Sementara itu, di negeri Peri, peta netral yang jauh dari kerajaan Star Moon. Di bawah pimpinan Melody, Kola dan yang lainnya akhirnya tiba di kota hutan negara Peri. Tempat ini sangat makmur, sepertinya ada lebih banyak pemain di sini daripada di Star Moon City. Shadow Sword adalah. Sedikit terkejut melihat Half Baseman dan Half Elf memenuhi jalan-jalan. Fire Dance dan yang lainnya mengangguk setuju. Menurut pendapat mereka, sangat sedikit pemain yang memilih untuk bermain sebagai ras netral, tetapi jalan-jalan Forest City penuh sesak. Selain itu, semua pemain ini sangat berlevel tinggi, dengan sebagian besar telah melewati level 55. Banyak dari mereka bahkan telah mencapai level 57, yang hanya bisa dilakukan oleh pemain ahli pada tahap permainan ini. Bahkan, Forest City kemungkinan memiliki lebih banyak pemain level 57 daripada Zero Wing City. Forest City adalah ibu kota negara Peri. Sepertiga dari Half Baseman dan Half Elf di negara ini ada di sini. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran, itu lebih makmur daripada ibu kota kerajaan biasa. Negara Peri adalah pusat bagi para pemain yang mencari kekuatan individu. Pemain datang ke sini dari berbagai kerajaan dan kekaisaran. Jika kamu mengumpulkan semua pemain ini di satu lokasi, wajar jika kamu mendapatkan angka yang menakutkan. Apalagi, semakin banyak pemain terus membanjiri kota. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak persekutuan besar telah mengarahkan perhatian mereka pada negeri Peri. Beberapa guild bahkan telah mengubah semua pemain mereka menjadi balapan netral, jelas melodi. Ada sebanyak lima guild kelas satu yang beroperasi di Forest City, dan semua orang bersaing memperebutkan posisi sebagai penguasa kota. Lima persekutuan kelas satu bersaing di kota ini, Fire Dance Heran. Selama tahap awal permainan, kompetisi di Star Moon Kingdom telah intens, tetapi hanya tiga guild kelas satu yang berpartisipasi. Namun, lima guild kelas satu memperebutkan kota NPC tunggal ini. Tentu saja, Fire Dance mengakui nilai Forest City. Tidak lama setelah Melody memperkenalkan Fire Dance dan timnya ke Forest City yang memesona, dia menerima pesan. Saat dia membacanya, ekspresi Melody menjadi gelap. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Fire Dance ketika dia melihat perubahan. Aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa Workshop Dewa Kematian telah mengambil tindakan lagi. Beberapa waktu yang lalu, Workshop menyergap salah satu dari seribu tim kami saat menggerebek Field Boss, kata Melody dengan muram. The Day at God Workshop mendengar kata-kata Melody, senyum ceria menerangi Fire Dance Face ketika dia bertanya, bisakah kamu membawa kami ke sana sekarang? Sekarang, Melody tertegun sejenak, kami cukup jauh dari situs penyergapan. Pada saat kami tiba, mereka akan hilang. Selain itu, Lokakarya Dewa Kematian hanya mengirim tim beranggotakan seratus orang saat ini, dan setiap anggota adalah ahli. Dengan hanya 20 dari kalian, aku takut itu. Tidak apa-apa, arahkan saja kami ke sana untuk melihatnya, Fire Dance dengan lembut menuntut dengan senyum tenang. Bab 1919 Medan Perang Monster Mendengar nada percaya diri Fire Dance, Melody mengirim One Arm Ras Homon untuk mengatur tim. Sementara dia mengerti bahwa Fire Dance dan yang lainnya sangat kuat, Lokakarya Dewa Kematian bukanlah lawan yang sederhana. Jika tidak, berbagai guild tingkat pertama Forest City tidak akan memiliki sakit kepala masif di atas Lokakarya. Harus diketahui bahwa Lokakarya Dewa Kematian telah menyergap tim-tim persekutuan berkali-kali, tetapi anggota-anggota Lokakarya itu cukup cerdik. Meskipun melakukan semua yang mereka bisa untuk membalas, usaha mereka sia-sia karena beberapa kentang goreng kecil. Mereka tidak bisa mencapai inti Lokakarya Dewa Kematian. Ini juga mengapa hanya persekutuan kelas 1, Setting Sun, dari semua persekutuan yang dia jangkau, yang bersedia membantu mereka. Namun, harga dari Setting Sun hanya ganas. Menerima pengaturan dari tawaran Sun tidak berbeda dengan memberikan persekutuan, yang telah dia perjuangkan dengan susah payah untuk dikembangkan, menjauh. Dia tidak akan pernah menyetujui hal seperti itu. Sementara itu, dengan berapa banyak anggota yang telah dimobilisasi oleh Lokakarya Kematian Dewa untuk menyergap tim beranggotakan seribu orang ke sembilan surga. Mereka akan menderita kerugian besar jika Fire Dance dan teman-temannya benar-benar menemukan anggota Lokakarya. Karena itu, sebagai tindakan pencegahan, ia memutuskan untuk membawa serta beberapa orangnya. Dia tidak bisa membiarkan Fire Dance dan yang lainnya mati begitu cepat setelah mencapai Forest City. akan sulit untuk menjelaskannya kepada Zero Wing. Karena keterbatasan waktu, One-Arm Ras Homon hanya mampu mengumpulkan sedikit lebih dari 200 ahli dari persekutuan sebelum Melody memimpin Fire Dance dan tim ke Wizard Cemetery. Peta level 60 hingga 75 yang agak jauh dari Forest City. Awan gelap menutupi langit di atas Wizard Cemetery sepanjang tahun, dan meskipun hutan yang rimbun menduduki daerah itu, ia mengeluarkan aura yang menindas dan suram. Namun, karena ini adalah peta sumber daya tinggi, banyak guild sering menggiling dan mengumpulkan sumber daya di sini. Melody dan kelompoknya dengan hati-hati maju menyusuri jalan hutan saat mereka berjalan menuju medan perang yang dilaporkan. Meskipun tidak banyak monster yang menyebut Wizard Cemetery sebagai rumah, Wizard pengembaraan di daerah itu sangat merepotkan. Begitu mereka melihat makhluk hidup, mereka akan memanggil kekuatan kecil dari makhluk hidup untuk menghilangkan pengganggu. Monster kecil ini dapat dengan mudah memanggil ratusan dan ribuan makhluk hidup dengan panggilannya. Lebih buruk lagi, tidak hanya makhluk mati menyediakan EXP sangat sedikit, tetapi mereka juga hampir tidak pernah menjatuhkan barang bagus. Akibatnya, para pemain yang menggiling di makam Wiesep berusaha menghindari wisaya pengembara dan makhluk hidup sesering mungkin. Setelah melakukan perjalanan melalui pemakaman Wiesep selama sekitar setengah jam, kelompok Melody akhirnya mencapai lokasi penyergapan. The Dead God Workshop telah menyergap para pemain kesembilan surga di pintu masuk makam bawah tanah. Makam itu berisi bos lapangan tingkat 63, dan lokakarya Dewa Kematian telah membunuh anggota surga kesembilan dan bos lapangan selama penyergapannya. Jejak pertempuran terlihat jelas di dalam dan di luar makam. Jelas bahwa pertempuran baru-baru ini sangat ketat. Darah pemain telah tersebar di tanah, memenuhi udara dengan bau busuknya. Mereka harus mengeksekusi penyergapan selama pertarungan bos. Mereka harus menempatkan beberapa pemain di luar makam untuk menghentikan siapapun melarikan diri. Apakah ada yang selamat dari tim seribu orang? Rain yang bijaksana berbalik untuk bertanya pada Melody setelah mengamati noda darah. Tidak seorang pun yang berhasil melarikan diri. Workshop Deat God selalu beroperasi dengan cara ini. Setiap kali workshop meluncurkan serangan, ia menggunakan magic scroll untuk menutup area tersebut, mencegah pemain menggunakan scroll segerakan seketika dan kembali scroll kata Melody. Menggertakkan giginya. Meskipun tim yang disergap bukanlah kekuatan utama persekutuan, itu adalah tim elit yang dipimpin oleh para pemain ahli. Kehilangan seluruh tim telah menimbulkan kerugian yang signifikan. Tidak hanya setiap pemain meninggal, tetapi mereka juga semua kehilangan peralatan. Senjata dan peralatan yang hilang jauh lebih merupakan masalah daripada tingkat yang hilang. Big Seas Fire, terlalu banyak waktu telah berlalu sejak akhir pertempuran. Para pemain dari workshop telah meninggalkan daerah itu, dan jejak mereka telah memudar. Aku takut mengejar mereka itu tidak mungkin, kata Flying Shadow setelah tidak mendapatkan hasil dari keterampilan pelacakannya. Keterampilan pelacakan tier 1 kamu tidak cukup. Untungnya, aku baru-baru ini belajar mana perception, keterampilan pelacakan tier 2 yang langka. Sekarang aku dapat merasakan jejak yang tidak terlihat oleh mata T3L4NJ4ngram. Sederhananya, aku bisa melihat fluktuasi mana yang ditinggalkan pemain. Sudah kurang dari tiga jam sejak pertempuran berakhir, jadi para pemain lokakarya kematian dewa masih dalam jangkauan persepsi aku. Bahkan skill anti pelacakan tier 1 tidak akan memiliki efek terhadap skill aku, kata Fire Dance, tersenyum tipis. Kenapa lagi menurutmu pemimpin persekutuan mengirimku? Mendengar kata-kata Fire Dance, Flying Shadow tumbuh sedikit bersemangat. Dia mengira pekerjaan ini akan sulit, tetapi tampaknya mereka akan dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dengan skill baru Fire Dance. Fire Dance kemudian melanjutkan untuk menggunakan mana persepsi, melacak para pemain yang menyergap. Jika anggota lokakarya kematian dewa telah menggunakan gulir kembali untuk meninggalkan daerah itu, dia tidak akan bisa melacak mereka. Namun, dia akan menemukannya selama mereka berjalan begitu saja. Tang orang ini belum menggunakan gulir pengembalian. Setelah berlama-lama di sini selama beberapa waktu, mereka menuju ke utara. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, mereka baru pergi sekitar satu jam yang lalu. Kami masih memiliki harapan untuk mengejar mereka. Ayo keluar, petik 2. Mengatakan demikian, Fire Dance memimpin dan mengikuti fluktuasi mana dengan rekan satu timnya di belakang. Dia menemukan mereka, Melody tidak bisa menahan kegembiraannya yang semakin besar. Dengan tergesa-gesa, dia dan 200 lebih pakar dari guildnya mengikuti setelah Fire Dance. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fire Dance sangat menakjubkan untuk menemukan jejak yang usianya lebih dari satu jam. Keterampilan pelacakan biasa cukup mengesankan jika mereka dapat menemukan jejak berusia 30 menit. Jika target memiliki keterampilan anti pelacakan, menemukan mereka akan lebih sulit. Setelah mengikuti jejak selama sekitar setengah jam, kelompok itu akhirnya tiba di depan sebuah kuil kuno yang terletak di rimbun pepohonan. Sekilas, lebih dari 500 pemain dikumpulkan sebelum pintu masuk kuil. Namun, para pemain ini terpisah dari dua kelompok berbeda, tim 60 orang dan tim 500 orang. Semua dari 500 mengenakan peralatan seragam semua level 56 atau di atas. Ini jelas tim persekutuan. Hah, bukankah Madness bermasalah di Iskrau? Melody, yang bersembunyi di balik pohon, bertanya-tanya dengan keras ketika dia melihat seorang pria saleh di antara tim beranggotakan 500 orang. Pria itu mengenakan jubah penyihir biru-biru dan memegang tongkat yang tertanam dengan tiga batu permata yang gemerlap. Kenapa dia ada di sini? Madness bermasalah adalah wakil pemimpin persekutuan dari Iskrau, persekutuan kelas 1. Dalam hal kekuatan individu, dia peringkat di antara yang teratas di persekutuannya. Dia juga salah satu elementalis peringkat teratas di Forest City, dan dia tidak lebih lemah darinya. Tim 500 orang Iskrau telah mengepung 60 anggota Dead God Workshop. Jelaslah bahwa Iskrau telah menemukan para pemain yang merepotkan di depan kelompoknya. Betapa beruntungnya, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan dua komandan terkenal Dead God Workshop, Frostrain dan Chopax, pada saat yang sama. Kamu sulit dilacak? Sekarang, saatnya untuk membayar pelanggaran kamu di masa lalu. Madness bermasalah menggeram ketika ia menatap seorang pria dan seorang wanita di tengah-tengah kelompok loka karya kematian dewa. Pria paruh baya yang memiliki penampilan ilmiah adalah level 58, pendekar tingkat 2, sedangkan wanita jangkung yang memancarkan aura liar adalah tingkat 58, tingkat 2 berserker. Frost, menurutmu apa yang kita lakukan terhadap Iskrau? Wanita jangkung itu bertanya sambil mempertimbangkan situasinya. Sepertinya dia mencoba mengingat apa yang telah dia lakukan pada guild kelas satu ini. Aku tidak ingat, kami telah melakukan banyak hal. Tidak mungkin aku bisa mengingat semuanya. Karena kita tidak dapat mengingatnya, itu seharusnya tidak menjadi penting, Frost Rain, pria terpelajar, berkata dengan lambayan tangannya. Mengungkapkan kekhawatirannya terhadap hal-hal sepele seperti itu. Loka karya belaka yang berani mengejek Iskrau, kami telah membuat kamu dikelilingi, tidak seorang pun dari kalian harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Madness bermasalah dengan marah. Anggota Iskrau yang lain menjadi gila, membunuh niat yang membanjiri mereka saat mereka menyerang pemain Deat Gat Workshop. Para pemain Loka karya sebelumnya telah membunuh pemimpin persekutuan mereka di ladang dan mencuri epik weapon yang penting, namun mereka bertindak seolah-olah insiden itu tidak ada artinya. Mengapa ini tidak membuat marah para pemain Iskrau? Mantra dan panah yang tak terhitung jumlahnya menghujani anggota Deat Gat Workshop saat MT Iskrau dan pemain jarak dekat mengencangkan lingkaran mereka. Semua pemain guild ini adalah ahli, dan koordinasi mereka mulus. Setelah begitu banyak bicara, kamu masih menyerang kami? Cincang Aks, wanita jangkung, berseru, aku belum kenyang, jadi mari kita lihat seberapa jauh kamu para pemain Iskrau bisa pergi. Setelah mengatakan itu, cacah kapak dibebankan ke dinding menyusut pemain. Frost Rain, bagaimanapun, tidak tertarik pada pertempuran. Dia menguap dengan kebosanan, semakin memicu kemarahan para pemain guild. MTS dan pemain jarak dekat di garis depan mulai menggunakan gerakan khusus mereka, bertemu Aks dalam pertempuran. Gembira, Cincang Kapak mengangkat kapak yang terlalu besar di tangannya dan mengacungkannya pada pemain yang mendekat. Peng, peng, peng. Saat kedua belah pihak bentrok, Warriors perisai level 56+, Satria Penjaga, Berserkers, Swordsmen, dan Assassins dikirim terbang, HP mereka anjlok. Bahkan penyembuh mereka tidak bisa mengikuti kerusakan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Chop Aks telah mengukir lubang di pengepungan Iskrau. Melihat ini, para anggota Lokakarya kematian Dewa melonjak melalui celah dan menyerang pemain jarak jauh persekutuan. Dalam waktu kurang dari 1 menit setelah pertempuran dimulai, hanya setengah dari tim beranggotakan 500 orang Iskrau yang masih hidup, namun tim Lokakarya hanya menderita beberapa korban. Jeritan para pemain guild memenuhi medan perang, dan untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk, tidak ada satu pemain pun yang bertahan lebih dari 5 gerakan melawan Chop Aks. Bahkan tier 2 MTS jatuh setelah 4 serangannya. Dia tak terhentikan di medan perang. Apakah dia monster? Magnus yang bermasalah bingung saat dia menyaksikan pembantaian wanita yang merajalela, semangat juangnya melayang keluar. Betapa membosankan, kamu sudah menyerah, Cincang Aks mendecakan lidahnya ketika dia melihat ketakutan di mata Magnus bermasalah, jelas kecewa. Baiklah, Aks, itu sudah cukup. Kami tidak punya waktu untuk bermain dengan orang-orang ini. Kita perlu masuk ke dalam kuil dengan cepat, Frost Rain, yang tidak bergerak, mengingatkan rekannya ketika dia menunjuk ke kuil di depannya. Dia benar-benar mengabaikan 200 anggota Iskrau yang masih hidup. Bab 1920 Zero Wing Vs. Ketika Magnus bermasalah dan anggota gagak timur lainnya kehilangan semangat juang mereka, mereka mulai menarik diri dari tim Lokakarya kematian dewa. Mencoba menghindari cincang yang menggunakan kapak khususnya. Takutan membanjiri para pemain guild, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, pertempuran sepihak ini terasa seperti mimpi buruk. Mereka semua adalah ahli dari Iskrau, guild kelas 1, tetapi mereka tidak lebih dari anak-anak yang tidak berdaya di hadapan para pemain workshop. Jika mereka menceritakan kembali kisah ini di Forest City, tidak ada yang akan mempercayai mereka. Sebagai pemain balap netral, quest promotion tier 2 mereka lebih sulit daripada pemain manusia. Tentu saja, setelah menyelesaikan promosi tier 2 mereka, sifat rasial mereka juga ditingkatkan. Mereka bahkan lebih kuat dari kelas tier 2 biasa. Tetapi meskipun begitu banyak pemain tier 2 di tim mereka, mereka tidak punya harapan untuk melawan chop axe. Selain itu, berserker perempuan tidak menggunakan skill tunggal, mengandalkan tekniknya dalam pertempuran ini. Saat anggota Iskrau mundur, anggota Dead God Workshop kehilangan minat dalam pertarungan. Mereka bahkan tidak repot-repot mengejar para pemain guild. Sebaliknya, mereka berbalik dan berjalan menuju kuil. Wakil pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Seorang ulama tingkat 2 bertanya Magnus bermasalah ketika dia menyadari bahwa para pemain lokakarya mengabaikan persekutuan mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Orang-orang ini adalah monster, cacah axe, khususnya, memiliki kekuatan pasukan berkekuatan seribu orang. Kami tidak memiliki peluang melawannya. Kemungkinan besar, hanya setting sun, yang tertarik pada forest city, yang bisa menghentikan mereka sekarang, kata Magnus bermasalah saat mengepalkan tinjunya. Ketakutan dan frustrasi mengisi hatinya. Meskipun dia adalah seorang ahli yang kuat, dia hanya bisa menghadapi dua lusin ahli pada saat yang sama. Melawan tim ahli 100 orang, bahkan dia harus melarikan diri. Sebaliknya, chop axe baru saja membuat 500 tim ahli tidak berdaya. Dengan kekuatan seperti itu, dibutuhkan seribu ahli untuk mengalahkan wanita itu. Dengan kata lain, chop axe memiliki kekuatan untuk mengubah hasil pertempuran beberapa ribu pemain sendirian. Menjadi mimpi buruk mutlak di ladang. Sementara itu, Melody dan anggota surga kesembilan lainnya mengenakan ekspresi suram setelah menyaksikan pertempuran dari tempat persembunyian mereka di hutan dekat kuil. Bagaimana lokakarya dewa kematian memiliki ahli yang begitu kuat? Melody menyaksikan chop axe dengan linglung. Meskipun anggota lokakarya kematian dewa yang dihadapi persekutuannya sangat mengesankan, tidak ada orang sekuat cacah kapak di antara kelompok itu. Pakar Iskrau jauh lebih kuat daripada ahli independen, dan sementara pemain independen akan dianggap ahli setelah mencapai tahap awal lantai lima menara trial. Pakar Iskrau setidaknya telah mencapai tahap akhir lantai lima. Dan tetap saja, para ahli itu tidak berdaya melawan chop axe. Meskipun dia telah membawa lebih dari 200 pakar persekutuan, kekuatan keseluruhan para pemain ini tidak bisa dibandingkan dengan tim beranggotakan 500 orang bermasalah madness. Selain itu, madness bermasalah sama kuatnya seperti dia. Jadi, mereka anggota lokakarya dewa kematian, Fire Dance bertanya pada Melody. Mem, mereka. Melody mengangguk. Sepertinya perjalanan ini sama sekali bukan buang-buang waktu, Fire Dance berkata ketika dia melihat sekelompok pemain mendekati kuil misterius. Dia kemudian menoleh ke teman-teman sebangsanya dan mengumumkan, baiklah, saatnya bekerja. Mengatakan demikian, Fire Dance muncul dari hutan pohon dan mendekati para pemain dari Dead God Workshop. Kita mulai bekerja. Cola dan anggota Zero Wing lainnya menyeringai sebelum mengikuti setelah Fire Dance. Apa yang kamu lakukan? Kecemasan Melody memuncak ketika dia menyaksikan Fire Dance dan teman-temannya meninggalkan tempat persembunyian mereka. Apakah kamu tidak melihat seberapa kuat para pemain itu? Dengan tim kami saat ini, kami bahkan tidak akan melakukan pemanasan. Kita harus kembali dan mengatur tim yang lebih kuat. Petik 2. Komandan Dead God Workshop adalah pemain terkuatnya. Dia berasumsi bahwa sementara para komandan ini mungkin kuat, mereka seharusnya tidak jauh lebih kuat dari para pemain Lokakarya lainnya, tetapi tampaknya dia salah besar. Selain itu, tim Lokakarya Dewa Kematian ini dipimpin oleh dua keberadaan tingkat komandan. Ketika dia mempertimbangkan kemungkinan lelaki terpelajar, Frost Rain, sekuat cincang aks, dia bergidik. Memerangi dua komandan Workshop Dewa Kematian pada saat yang sama akan bunuh diri. Namun, terlepas dari saran Melody, Fire Dance melangkah keluar dari tutupan hutan seolah-olah dia belum pernah mendengar Melody sama sekali. Pemimpin persekutuan, apa yang harus kita lakukan? Tanya Scarlet Heart dengan gugup. Kami tidak punya pilihan, kita harus mengikuti mereka. Kami bertanggung jawab untuk meminta bantuan Zero Wing. Kita tidak bisa duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa saat mereka bertarung. Melody menghela nafas ketika dia dan anggota persekutuannya mengikuti tim Zero Wing. Pintu masuk kuil adalah tempat kosong yang kosong, tidak memiliki penghalang apapun. Saat Fire Dance dan timnya muncul, mereka menarik perhatian anggota Iskrau. Siapa mereka? Hah? Mereka manusia? Mengapa manusia ada di sini? Anggota Iskrau dengan lembut mendiskusikan para pemain yang mendekat. Selain pemain pedagang, pemain manusia jarang ada di negeri peri. Tentu, melihat sekelompok 20 pemain manusia akan aneh. Tak lama setelah anggota Zero Wing meninggalkan hutan, para pemain Neenhaven mengungkapkan diri mereka sendiri. Karena Neenhaven adalah guild kelas satu lokal, anggota Iskrau mengenali pemain ahli, terutama Melody. Untuk sementara waktu, keributan meletus di antara anggota gagak timur. Apa yang sedang dilakukan pemimpin persekutuan ke-9 surga di sini? Apakah dia datang untuk membalas dendam untuk penyergapan loka karya deat-gat baru-baru ini? Seharusnya tidak begitu, kan? Apakah dia tidak melihat perkelahian tadi? Bahkan dengan angka kami, kami tidak cocok. Dan dia hanya memiliki sekitar 200 ahli bersamanya. Dengan begitu sedikit pemain, mereka bahkan tidak akan menjadi pemanasan untuk cop-ax. Petik 2. Mereka pasti melewatkannya. Kenapa lagi mereka membuat langkah bodoh seperti itu? Petik 2. Anggota Iskrau terkejut ketika mereka menyaksikan tim Neenhaven mendekati anggota deat-gat workshop. Mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Melody. Madness bermasalah setuju bahwa Melody pasti kehilangan akal sehatnya. Bahkan jika dia tidak melihat pertempuran, dia setidaknya harus memperhatikan mayat-mayat mengotori pembukaan. Oh, bukankah kamu dari surga ke-9? Cincang Axe langsung mengenali kelompok Melody. Sambil tersenyum, dia bertanya, apa? Kamu ingin membalas dendam untuk sampah yang kami bunuh tadi? Jangan ragu untuk mencoba. Aku dapat menggunakan kesempatan ini untuk melakukan peregangan sebelum pergi ke Baik Suci. Petik 2. Pemimpin guild Melody, jangan pedulikan cacah Axe. Dia hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Frost Rain, yang berdiri di samping cop-axe, berkata, tersenyum pada Melody. Jika surga ke-9 bersedia untuk menyerahkan barang itu, loka karya dewa kematian akan berhenti menargetkan anggota kamu. Aku harap kamu mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Petik 2. Bahkan tidak memikirkannya, aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Melody mengeram, amarahnya membarah. Sepertinya ketua kelompok Melody masih tidak mengerti kita. Karena kamu di sini, maka, aku akan menunjukkan kepada kamu perbedaan di antara kami secara pribadi, kata Frost Rain. Beralih ke anggota timnya, dia berkata, pergi. Buang para pemain ini, dan guild leader Melody hidup. Petik 2. Mendengar perintah Frost Rain, beberapa lusin anggota loka karya dewa kematian menerkam para anggota surga ke-9 seperti binatang buas. Mereka memperlakukan 200 lebih ahli sebelum mereka seperti mangsa menunggu pembantaian. Semuanya, besiaplah untuk pertempuran. Jangan bertarung sendirian, kata Melody, ekspresinya suram saat dia menatap ke arah 50 plus pemain yang menyerangnya. Meskipun anggota loka karya dewa kematian ini tidak mengerikan seperti Chop Axe, mereka sangat kuat. Dia tahu dari menyaksikan pertempuran sebelumnya bahwa mereka jauh lebih kuat dari para ahli biasa. Tepat sebelum para pemain loka karya mencapai anggota Nine Heaven, sosok berpakaian hitam muncul di depan salah satu level 57, Guardian Knight tingkat 2 yang memimpin pasukan. Sosok ini kemudian berubah menjadi bayangan saat menembus Knight Guardian. Tanpa waktu untuk berteriak, ksatria guardian tingkat 2 runtuh ke tanah, batang HP-nya terkuras abis. Para pemain workshop terhenti setelah melihat serangan yang mengejutkan, berbalik ke arah sosok itu. Siapa kamu? Tuntutan anggota loka karya kematian dewa saat mereka melihat sosok itu, takut. Aku Fire Dance Zero Wing. Fire Dance memperkenalkan dirinya saat dia menyarungkan Tosan Transformations. Menyapu pandangan sekilas ke anggota Dead God Workshop, dia dengan tenang menyatakan, Aku disini untuk menguburmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!